Pemirsaan dan menyaksikan subdate, saya Kevin Egan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ciawpurnama atau AHOK mengklaim warga asli Bukit Duri sebenarnya mendukung penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. AHOK menilai warga yang selama ini protes soal penertiban adalah warga pendatang yang membangun rumah di banteran Sungai Ciliwong. AHOK menjelaskan warga yang protes adalah warga yang rumahnya berada di banteran Kali. Warga tersebut membangun rumah di atas tanah yang ditimbul sendiri saat musim kemarau, tepatnya saat air sungai surut. Mengakibatkan sungai yang awalnya memiliki lebar 60 meter, kini hanya menjadi 10 hingga 15 meter. AHOK mengatakan warga asli Bukit Duri yang memiliki sertifikat tanah mendukung pertiban kawasan Bukit Duri Jakarta Selatan, mencegah kawasan Bukit Duri dilanda banjir sehingga dapat meningkatkan harga jual tanah di wilayah itu. Nah sekarang Bukit Duri dia mengklaim lagi, dia mau menata seluruh kampung Bukit Duri, seluruh kita tata. Emang tanahnya dia, nah sekarang masyarakatnya mau terima nggak? Dan pengalaman kami kayak kampung pulau, yang ribut kan yang melakukan rekremasi di pinggir sungai. Kalau buat orang yang asli Bukit Duri sama kampung pulau seneng, begitu normalisasi ditutup, mereka harga tanahnya naik, nggak banjir. Jadi yang disebut orang Bukit Duri yang marah kan yang nempel di daerah air dan sungai, sebenarnya boleh dikatakan itu rekremasi dulu hasil waktu kemarau mereka uruk-urruk lho membuat banjir.